Nama gue Benny, pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Human Centipede, film yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang seorang dokter bedah yang memiliki obsesi gila. Apakah obsesi gila dari dokter ini? Tanpa berbahasa basi, simak cerita berikut dan selamat mendengarkan. Di awal film, diperlihatkan seorang dokter yang bernama Dr. Hater, yang sedang memandangi foto tiga ekor anjing yang berdempetan. Tiba-tiba, supir truk datang dan terlihat si supir sedang kebelet untuk boker. Si supir yang sedang boker tiba-tiba ditembak oleh si dokter. Suatu malam, dua orang wanita yang bernama Jenny, yaitu penumpang, dan Lindsay, yaitu supir, yang sedang dalam perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka berdua merasa ada yang aneh dengan mobilnya. Mereka pun turun dan mengecek mobilnya. Ternyata, ban mobilnya bocor. Mereka pun mencoba menelpon bantuan. Tapi, tidak ada sinyal. Setelah bingung mencari bantuan, akhirnya mereka diampiri mobil dari belakang dan mobil itu berhenti. Ternyata, pria ini adalah pria mesum yang hendak mengajak mereka berdua untuk berena-ena. Namun, disini mereka tidak memperdulikannya. Akhirnya, pria ini pergi meninggalkan Jenny dan Lindsay. Setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk mencari bantuan dengan berjalan kaki. Saat mencari bantuan, tak sengaja, Linda melihat ada cahaya yang berharap itu sebuah rumah. Benar saja, mereka menemukan rumah. Mereka mencoba mengetuk pintu dan akhirnya dibukalah oleh pemilik rumah. Ternyata, si tuan rumah itu adalah si dokter tadi. Mereka pun disuruh masuk dan mereka disuruh duduk. Mereka meminta tolong si dokter untuk menelpon layanan darurat. Tapi, si dokter hanya pura-pura menelpon. Ketika pura-pura menelpon, si dokter meracik minuman. Dan memberikan minuman yang sudah diraciknya itu. Melihat Jenny kedinginan, si dokter pun mengambilkan handuk untuknya. Ternyata, dia malah mengambilkan suntik untuk dibius. Setelah kembali, obat yang tercampur di minuman tadi sudah bereaksi pada Jenny. Dan si dokter pun menyuntik linsai agar mereka berdua tak sadar. Pagi pun tiba, kedua cewek ini pun sadar. Ternyata, di samping mereka sudah ada supir truk. Yang di awal film tadi, menjadi korban si dokter ini. Mereka pun berteriak ketakutan. Si dokter tiba-tiba mengatakan. Si dokter pun menyuntikkan sesuatu ke supir itu. Akhirnya, si supir truk itu pun tewas. Dan mayatnya dikubur di halaman rumahnya. Saat itu, si dokter pulang dan sudah membawa korban baru. Pria ini bernama Katsuro. Saat dia sadar, dia berteriak dengan sangat kencang. Disinilah, si dokter mulai menunjukkan proyeknya. Dia mulai mengenalkan dirinya. Ternyata, dokter hater ini adalah seorang dokter ahli bedah yang sangat terkenal. Dan dia bercerita bahwa dia berhasil membuat tiga anjing menjadi satu anjing. Dengan cara menggabungkannya untuk dijadikan anjing berburu. Sambil menjelaskan proyeknya, Katsuro ini terus berteriak. Namun, si dokter tetap menjelaskan proyek ini. Dari yang pertama, dengan memotong jaringan dengkul agar tidak bisa digerakkan. Selanjutnya adalah, mengeluarkan gigi seri dan gigi taring dari rahang atas dan bawah. Dan yang terakhir adalah menghubungkan antarmulut ke anus. Jadi, antarmulut dan anus tersambung. Ini adalah desain yang dibentuk di pipi mereka. Dan ini akan dihubungkan dari mulut ke anus lainnya. Gambaran desain ini akan diterapkan pada Jenny, Linsai, dan juga Katsuro. Ini adalah tiga orang manusia yang menjadi satu. Yang dimana, orang A makan, dan orang B memakan kotoran dari orang A. Dan orang C akan memakan kotoran dari orang B. Karena ketiga orang ini akan disambungkan. Maka disebutlah manusia lipan, atau human centipede. Si dokter pun menyuntikkan bius kepada Katsuro. Pada saat si dokter menyuntikkan bius kepada Jenny, Linsai berusaha melepaskan ikatan dan mencoba kabur. Linsai yang berhasil kabur, ia pun berlari dan bersembunyi di kamar. Si dokter yang sudah tua ini mencoba mendobraknya, namun tak berhasil. Tangan Linsai yang sudah berdarah mencoba memecahkan kaca. Tapi si dokter sudah menunggu di depan kaca. Tanpa ragu, si dokter pun memecahkannya. Setelah kaca itu pecah, Linsai pun kabur lewat pintu. Pada saat kabur, Linsai malah tercebur di kolam renang. Di sana, Linsai meminta si dokter untuk membebaskannya dan juga Jenny. Si dokter yang membuat senapan itu mencoba menembak Linsai. Tetapi Linsai pun menyelam agar tak tertembak. Tiba-tiba listrik mati, dan si dokter pergi mencari penyebab listrik mati. Di sisi lain, Linsai mencoba kabur dan ia tak lupa menyelamatkan Jenny. Akhirnya, Jenny diseret sampai halaman rumah si dokter. Tiba-tiba, Linsai pun terjatuh dan ternyata dia sudah ditembak oleh dokter. Keesokan harinya, dokter Heter sudah siap melakukan operasi. Si dokter menggambarkan terlebih dahulu di tubuh mereka yang akan dioperasi. Setelah itu, si dokter mencabut gigi Linsai dan Jenny. Karena mereka berdualah yang berada di urutan B dan C. Setelah operasi selesai, si dokter menunggu beberapa hari untuk melihat hasilnya. Kondisi mereka pun semakin membaik dan mulai sadar. Linsai pun tertawa kegirangan karena misalnya sudah berhasil. Dan tak lupa, si dokter memfoto hasil proyeknya. Setelah memfoto mereka, si dokter mengambil termin agar mereka dapat melihat hasilnya. Setelah itu, mereka dikurung seperti anjing. Katsuro terus berteriak, sedangkan Linsai dan Jenny terus menangis. Pada keesokan harinya, mereka bertiga dilakukan layaknya seperti anjing. Dan diajari untuk membawa koran dan mengantara ke dokter. Namun, Katsuro terus melawan dan tidak mau melakukan yang diinginkan oleh dokter. Malamnya, Katsuro diberi makan oleh si dokter. Dan besoknya, Katsuro pun boker. Mengetahui Katsuro ingin boker, si dokter pun tertawa kegirangan. Hari pun berganti. Dokter Heather pun memeriksa kondisi mereka untuk memastikan mereka tak apa-apa. Tiba-tiba, telpon pun berbunyi. Dan yang telpon itu adalah seorang detektif. Dokter Heather pun buruk-buruk keluar. Dan di depan pintu, sudah ada dua orang detektif. Mereka berdua bernama Voller, yang kiri. Dan Crunch, yang kanan. Mereka pun disuruh masuk dan diberi minuman yang lagi-lagi diberi obat. Tapi di sini, yang minum hanya Voller. Mereka berdua menjelaskan maksud kedatangan mereka. Karena mereka sedang melakukan penyelidikan. Kasus orang hilang dan dokter Heather dicurigai dalam kasus ini. Alasan kenapa dokter yang dicurigai, karena tetangga si dokter mendengar suara wanita yang sedang teriak. Dan juga mobil si dokter di dekat truk supir yang hilang. Dokter Heather pun marah dan menyuruh mereka berdua keluar. Saat mengusir sambil memberikan minuman kepada Crunch, ternyata Crunch menampar tangan dokter. Dan membuat gelas itu terjatuh. Dokter yang melihat dua detektif ini belum bereaksi atas obatnya. Si dokter pun minta maaf dan mengambilkan handuk. Yang lagi-lagi hanya digunakan sebagai alasan untuk mengambil obat yang disuntikannya. Untungnya, si dokter gagal karena suntikannya jatuh. Detektif pun ingin melihat basement. Tapi dilarang karena mereka tidak membawa surat perintah. Akhirnya, detektif ini pulang untuk mengambil surat perintah. Setelah kedua detektif ini pergi, si dokter kembali ke ruang operasi. Dan ternyata, Katsuro, Linsai, dan Jenny sudah tidak ada. Saat mencari mereka, ternyata mereka bersembunyi. Setelah melihat kaki si dokter, mereka langsung menusuk kakinya dan menggigit lehernya. Mereka mulai naik tangga, dan dokter mengejarnya. Akhirnya, mereka sampai di kamar, dan di sini, Katsuro mulai menyerah dan frustasi. Sehingga dia mengakhiri hidupnya. Dokter yang mendengar suara telepon, pergi meninggalkan Katsuro, Linsai, dan Jenny dan mencoba bersembunyi. Karena kedua detektif itu, sudah datang. Voller dan Kranz, yang sudah lama menunggu di luar, akhirnya mendobrak pintu. Mereka berdua pun, berpencar, untuk mencari si dokter. Hingga saatnya, Kranz menemukan mereka bertiga, dan saat itu juga, Kranz mendengar suara tembakan. Lalu Kranz pun, mencari di mana suara tembakan itu. Sampai di kolam renang, ternyata Voller sudah mati. Dan saat mendengar melihat Voller, dia sudah ditembak oleh dokter. Dan saat Kranz jatuh, dia juga menembak si dokter, tepat di kepalanya. Dan si dokter pun, langsung tewas di tempat. Di sisi lain, Katsuro yang sudah meninggal, dan tersisa Linsai dan Jenny. Jenny yang sudah lemas, tiba-tiba meninggal. Nama gue Benny, dan jangan lupa untuk kuas pada. Tersisa Linsai dan Jatimu, dan sampai jumpa. Tersisa Linsai dan Jatimu, Terima kasih.